Saya ini orang yang habis waktunya untuk media sosial. Ibaratnya hari ini tuh susah dibangkas. Orang hebat dulu, para wali-wali dulu tuh tidak pernah merubah. Akan tapi mengislamkan. Bukan merubah, merubah bentuknya. Tapi esensi jangan dirubah. Dia kelihatannya tetap begitu. Tetap main handphone media sosial. Tapi ternyata isinya menjadi ibadah. Kan cakep ini. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bu Yahya, saya ini orang yang habis waktunya untuk media sosial. Sehingga emosional saya terpengaruh dengan like dan share dari Facebook dan Instagram. Bagaimana cara saya mengobati itu? Pertanyaannya, dia tenggelam dalam media sosial. Waktunya habis untuk media sosial. Semuanya adalah untuk media sosial. Makanya tadi seperti pertanyaan sebelumnya. Sebetulnya Anda itu bisa diarahkan. Kalau Anda masih bermedia sosial. Tidak bisa ditahan dan sebagainya. Ayolah. Daripada Anda itu ngeser yang gak jelas, Anda ngeser yang bermanfaat. Berpindah madhab sharenya itu. Deser ngaco asal-asalan. Anda biasakan, Anda pastikan. Aku harus ngeser yang baik. Ngeser yang baik. Dan mungkin Anda berjanji dalam diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah bermedia sosial yang tidak baik sekali, Anda langsung menjawab. Akan aku balas dengan sepuluh kebaikan. Kalau aku ngeser yang tidak baik sekali, astagfirullah. Aku akan mengeser yang baik sepuluh. Dan terus begitu. Kita latih perlahan. Kita ingatkan diri kita. Kita ingatkan diri kita. Sehingga pada akhirnya, biarpun Anda bermedia sosial setiap saat, ternyata akan menjadi punya nilai ibadah. Anda pastikan. Maka yang paling bener kan begitu, menginslamkan islamisasi kebiasaan. Kalau bahasa, kan dulu ada islamisasi budaya. Jadi kita perlu islamisasi kebiasaan. Dari kebiasaan Anda yang tidak islami, diarahkan. Karena media sosial sekarang harus. Kalau seandainya setelah hari ini Anda mendengar begini, Anda berjanji deh, tobat saya, saya akan mempromosikan pesantren yang tadi disebut misalnya, setiap hari sepuluh kali. Lihat, ingat, semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan tulus, akan menarik kebaikan yang lainnya, dan akan menghentikan kemaksiatan. Tiba-tiba itu Anda itu enggak, nanti tiba-tiba untuk bermedia sosial yang tidak baik menjadi berat. Kalau Anda melakukan yang baik, seperti itu. Jadi, beralihlah. Ini kesempatan juga, karena media sosial hari ini sangat penting, biar siapapun yang sudah kecanduan dengan media sosial, lalu susah untuk meninggalkannya, tinggal Anda beralih madhab saja. Daripada ngaco, menjadi yang lebih bermanfaat. Kan, eh, ajib. Media sosialnya para guru-guru mulia, terus Anda berkecepung di sana, dan sebagainya. Kemudian dengan begitulah Anda mendapatkan pahala. Ibaratnya hari ini itu susah dibangkas. Orang hebat dulu, para wali-wali dulu itu tidak pernah merubah. Akan tapi mengislamkan. Bukan merubah, merubah bentuknya. Tapi esensi jangan dirubah. Dia kelihatannya tetap begitu. Tetap main handphone, media sosial. Tapi ternyata isinya menjadi ibadah. Kan cakep ini. Baik itu saja, insyaAllah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton!